Hai assalamualaikum channel jadi sobat teman hari ini kita jalan-jalan jalan-jalan di jalan protokol yang ramai jadi kita ketemu seorang teman kita sampai lagi hari ini kita sapa kita ini dia teman kita teman baru kenalan ada di posjaga pengamanan dikenalin dulu namanya siapa bang nama saya nama saya Asnadir masyarakat orang kenal di kompleks ada rukun Batu Lemo nama hari-hari dipanggil Pak Ateng saya panggilnya Pak Ateng juga ya Pak Ateng aja soalnya orang kenal di area rukun ini Pak Ateng Pak Ateng kita lebih akrab dengan Pak Ateng nama sebenarnya Asnadir petugas pengamanan kalau boleh tahu lebih akrab kita Pak Pak Ateng memulai karir sejak kapan di sini sejak tahun 2013 2013 itu hitungannya sembilan tahun belum tujuh tahun tujuh tahun ya Iya masuk 6 tahun 6 tahun masuk 7 tahun 6 tahun sudah berarti ini ya Pak Ateng mulai karir pakaiannya masih putih biru ya saya kemarin pakaiannya safari safari iya safari karena di luar kandas rata-rata pakai safari iya iya nah selalu pakai sekarang pakai coklat kalau putihnya udah selama itu dipakai Oh maka biasa cuma ada waktu betul tapi sudah tapi biru masih fungsi atau sudah enggak di sekarang sudah dipungsikan sekarang sudah rata-rata pakai coklat coklat nah apa yang terjadi dengan pakaiannya pakaian dulu pakai safari sekarang pakai baju yang mirip di tengah aparat ini sebenarnya kalau kita dari memang dari sekuritinya udah begitu ini kan ada aturan iya aturan langsung dari pusat yang ada peraturan pemerintah ya ya terus karena atau dari pusat bilang kita sebagai sekuriti ada perpanjangan kepolisian cuma sesuai kerja terbatas Iya kita sesuai batas sekuriti sesuai kerjanya sesuai tempat kerja di petugas sesuai batas kerja makanya sekarang aturannya polisi kita pakai baju coklat saya mengulangi pertanyaan lagi tadi nah kalau memakai safari dengan memakai seragam yang coklat mirip aparat polisi ini merasa lebih gagah atau orang-orang lebih respect gimana Hai saya sama saya cuma memang kalau pakai coklat ini ada merasa gagah juga tapi ada rasa was-was juga karena was-wasnya itu ada kan kebanyakan kejadian-kejadian yang berkesan-kesan ya jadi kita ini sebenarnya semangat kalau saya sendiri pribadi sebenarnya ini barang saya tidak mau pakai karena kemari kejadian banyakan terjadi ya adanya perempakan biasa teroris sama anu kan tapi mau di apa kita sebagai sekuriti kita harus ikut aturan jadi kita kurang maksudnya ikut aturan saja tapi yang penting jangan nampaklah keluar sebagai ceket apakah sepatu yang nampak tidak di jalan jadi sekarang cuma ikut aturan saja siap nah kalau cuman pakai jaket saya pakai jaket iya nah kalau di jalan kan lebih kelihatan pantofel itu kan selegang polisi terus tapi kalau pantofel memang coklat memang kalau pantofel memang kelihatan dari dulunya pakai hitam pakai pakai pantofel juga pakai safari kemakan pakai pantofel juga tapi kan setidaknya kan dari atas itu kan dia nampak juga iya gitu terus ini 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 kalau kita nih ya Pak Ateng kalau bergaul sama teman-teman atau belanja di warung kita lebih dihargai atau gimana dibanding memakai seragam safari tapi kalau saya lihat juga sama aja ada yang bilang ya tetap aku hargai saya lihat teman-teman biasa kalau bertemu tetap aku hargai tetap pakai baju biasa saya tetap pakai baju bagit semua sama selama berkarir ya selama berkarir di sini pengamanan kompleks apa namanya Rukan Watulemo Rukan Watulemo Rukan Watulemo itu apa rumah tokat apa rumah kantor rumah kantor rumah kantor Watulemo iya nah ini kan kita ada di pusat kota ini ya pengalaman yang paling mengerikan yang pernah didapat sebagai satuan pengamanan apa kasus merampokan kah atau membegalan pernah terjadi itu kesan-kesan yang maksudnya gak terduga ya iya lah kalau kesan-kesan baik pernah dapat uang segepok atau dua-dua-dua pernah lalu masih ada ATM di sini kan bisa belakang saya karena masih ada teman lalu jadi pernah saya pikir waktu saat jaga tiket pagi kena hari libur hari Minggu kebetulan kemarin ada orang cabut uang di ATM ketiga dompetnya juga dompetnya saya sementara si motor itu saya lihat selesai itu saya lihat ada dompet saya ambil isinya dompet itu kalau saya perkirakan saya ada sekitar 4 jutaan diperkirakan atau dihitung? pokoknya saya tiap-tiap dihitung saya lihat karena itu tebal berapa-apa 100? siap-siap-siap 100 tebalnya segini tuh jadi saya buka-buka-buka dompetnya cari alamat cari alamat cari alamat dapat memuluh HP langsung juga hari itu juga saya telepon pas-pas yang angkat yang punya sendiri kebetulan yang menuju kemari juga siap ini pengakuan jujur Alhamdulillah di zaman sekarang ini kan manusia kalau melihat hal-hal yang matanya jadi biru Pak Atec tidak merasa berubah matanya jadi biru Alhamdulillah mudah-mudahan tidak dari awal anda begitu sepenuhnya hati tapi saya lihat baik saya di sini ada dua itu lalu juga saya dapat di situ di malam juga beket malam pernah juga ya temu malam dapat HP dua ketinggalan kebutuhan datang raya langsung diberikan nah terus dikasih imbalan gitu Alhamdulillah juga belum ada juga ya bersyukur lempati orang yang sudah ketemu dengan orang sebenarnya kalau karir satuan pengamanan itu hal-hal yang paling diingat itu apa sebenarnya kalau menurut versinya Pak Atec pernah ditraktir sama yang punya rukan atau ada yang juga jauh-jauhnya cakap suka traktir gitu saya itu semasalah itu sebenarnya ada kesan-kesan diri ya bagi saya karena kita sebagai kemantel ini kita punya kesan sendiri untuk menjaga tempat kemalangnya orang kita jadi kita itu bisa menguji kesebarannya kita juga disitu kesebaran untuk kita itu bisa-bisa merahkan orang kita bisa kita beda orang kan biasanya kan orang kan kadang-kadang kalau begitu kan banyak bantahan kadang-kadang orang kita dapat kadang-kadang baik kadang-kadang yang tidak mengerti dengan kita kan Alhamdulillah juga kita satu sekarang dari dulu seorang cepat cepat kemarah di sini saya punya kemarahan sesuai kontrol dulu sebenarnya orang Atec ini cepat tersinggung cepat tersinggung dan marah cepat marah Alhamdulillah disini bergaul-bergaul dapat teman-teman satu teman-teman Alhamdulillah bisa terkontrol ya bisa ada perubahan perubahannya yang dulunya tempramen sekarang sudah lebih lembut atau pengaruh usia ya yang mungkin-mungkin juga kita akan sekarang usia kita kan makin pernah semakin makin berkurang lah bukan bukan pertama-pertama kita berkurang kita punya no kan tapi kita bisa berpikir lebih lebih jauh lagi lebih jauh lagi dan bisa sekarang 41 tahun 41 tahun dan punya keluarga sekina mawada warahma dan bahagia gitu ya Nah karir lagi nih sebagai satuan pengamanan sebelum ini pernah berkelihatan dimana saya sayang ini kekelihatan saya dari hujan sampai sekarang dari hujan sampai sekarang sekarang saya tetap bekerja di medel sorry medel medel buat buat pusen pintu buat jendela teman-teman Pak Ateng ini sebelumnya bekerja sebagai guru medel bisa dikatakan begitu atau tukangnya tukang tukang medel nah itu karir di medel juga digeluti sekian tahun berapa tahun sampai sekarang Oh sekarang sampai sekarang masih di medel jadi kerja saya itu kalau saya pikir pagi di sini saya offload di medel kalau saya pikir malam saya masuk di medel kerjanya siang ini sebenarnya sebagai pengamanan ini side job kerjaan sampingan atau yang saya utama nggak kalau saya dua-dua saya utamakan dari yang paling utama sebenarnya kalau saya bukan sebenarnya anda bisa bilang saya utamakan yang mana diutamakan semua diutamakan yang penting waktu saya bisa sekali kalau boleh tahu ya mebel itu kan kebanyakan yang produksinya Pak Ateng apa Pak Ateng kalau di mebel apa sih sebenarnya saya sebagai tukang tukangnya membuat apa karya terbaiknya karyanya karya terbaik semua saya buat apa coba pusen pintu pusen pusen jendela daun pintunya lemari tempat tidur semua yang berarti terbuat dari kayu ini dari tangan Pak Ateng sendiri alhamdulillah dari tangan sendiri siapa yang bantu punya asisten atau anak-anak saya punya kalau saya cuma kulit makan gaji saja Oh berarti ada pemilik ada pemiliknya nah ini ya selain petugas pengamanan Pak Ateng juga sebagai karyawan mebel nah kalau kegiatan di mebel membutuhkan waktu dan tenaga lebih apa nggak berbenturan dengan kegiatan sebagai pengamalan Alhamdulillah selama ini udah berbenturan karena saya akan atur waktunya saat saya masuk giliran saya bikin saya bikin aku saya di mebel di mebel Alhamdulillah anda pernah berbenturan Alhamdulillah bagi saya nyaman tapi ini ya si bos disana juga mengerti yang mengerti Pak Ateng ini sebenarnya kadang-kadang bisa jadi ini orang-orang dihargai pacarnya begini kadang-kadang juga jadi preman dengan pato-tato bekerja di dua tempat yang berbeda dengan kegiatan ini juga berbeda menurut Pak Ateng yang memberikan banyak subangsi untuk kebutuhan atau membantu perekonomian keluarga di bagian mana di mebel ya berarti kalau pas kena proyek banyak prioritas di mebel juga kalau proyek-proyek besar di mebel itu saya harusnya tangkapnya di kegiatan di mebel cuman ya kegiatannya disini hari ini ya kita buat konten disini nah kalau proyek-proyek besar yang mana proyek-proyek besar sebanyak kan Pak Profesor ternyata mobilier apa? mobilier mobilier dengan kayak penemunan sekolah saya buat pusingnya pinggulnya jatuh lagi itu proyek besar saya buat pusing mobilier kayak pusing ngeja sekolah itu digaginya per buah juga? enggak kalau kita tukang berbuah kayak semacam kursi sekolah itu dia juga satu tasan pos kerjanya semacam lemari dia berbuah kayak pintu juga berbuah sekarang berpura nah Pak Ateng ini termasuk orang-orang yang bersyukur ya? iya ya Alhamdulillah semua pekerjaan itu semua disukuri entah apa tersesukuri tapi di jaman mudanya Pak Ateng bukan orang yang suka mabok suka pegang orang Alhamdulillah kalau yang namanya gitu saya tidak kenal ini ajaran dari orang tua atau bergaul dengan orang-orang yang baik? Alhamdulillah orang tua terutama karena saya juga orangnya bergaulnya jarang ya bergaul tapi saya juga tidak terlalu bisa batasi diri juga kalau bergaulnya mungkin bergaul bergaulnya saya cuma balis sama keluarga sendiri seperti balis saja jarang bergaul dengan teman-teman yang tidak anak yang tidak peres gitu ya seperti itu pengalaman hidup kita selama di dunia ini ya banyak sama seperti Pak Ateng pengalaman hidup beliau ini selama berkegiatan ya itu ada dua kegiatan yang guilty satu sebagai karyawan mebel satunya sebagai satuan pengamanan dan Pak Ateng orang yang bersyukur pencapaian sekarang ini Pak kalau pencapaian sekarang ini Pak Ateng sudah merasa cukup Alhamdulillah cukup cukup di bagian cukup di bagian cukup di bagian untuk anak untuk istimewa kebutuhan sehari-hari lah siap kalau itu ya iya 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 kalau keinginan-keinginan yang saya mau iya 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 tapi kalau sekarang tidak ada sih membesarkan anak-anak membagiakan keluarga dulu ya iya paling pertama itu membesarkan anak-anak membesarkan anak-anak keluarga itu pertama tapi kalau yang lain-lain tidak ada sih kan biasanya ada orang maksudnya saya mau pensiundar ini saya mau ini tapi kalau kalau itu belum ada sepeniat disini tapi Pak Ateng ini orang yang sederhana ya tawaduh istilahnya kesempatan dan waktunya saya berterima kasih banyak boleh diberi pesan-pesan untuk kami kami masih muda kita 17 tahun bro tolong kami di diarahkan kemana kami jadi pesan saya sebagai teman-teman anak muda yang sekarang mau bisa kerja apa saja yang digeluti yang penting utamanya tetap semangat berarti ini ya jalan kehidupan dengan semangat dan selalu semangat lainnya Pak apalagi dan juga jangan lupa pesan saya kalau kita berdoa kalau kita bekerja itu usahakan jangan lupa berdoa itu saya pesan saya dari saya makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk channel Dedi Sapa Teman Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih